Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin Alhamdulillah, senang banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi Dan menemani hari-harinya teman-teman lagi Aku awali kegiatan aku kali ini dengan beberes di kamar aku ya teman-teman Kamar yang sempit, terus juga kamar yang gak terlalu banyak perintilan dan no dekor-dekor ya Tapi gak apa-apa, ini adalah tempat ternyaman pastinya ya teman-teman Karena ketika udah lelah seharian, kamar ini adalah menjadi tempat pelarian kita untuk menghilangkan rasa lelah Nah disini aku mau rapiin dulu, aku mau simpen bantal-bantalnya disini aja ya Karena anak-anak itu sekarang itu lagi pecicilan banget teman-teman Sering banget gitu ya, main lompat-lompat di atas kasur Jadi daripada nantar tuh si bantalnya berantakan, berserakan kemana-mana Mendingan aku susun disini aja ya untuk antisipasi Oke Alhamdulillah untuk kamar, udah beres nih teman-teman, udah rapi Sekarang aku tuh mau lanjut buat unboxing dulu Treng-teng-teng, Alhamdulillah akhirnya bisa unboxing lagi Nah teman-teman ini aku mau buka paket ya Ini aku ada paket yang bener-bener udah aku tunggu-tungguin banget ya teman-teman Dan Alhamdulillah akhirnya dia itu mendarat ya Nah ini paketnya itu adalah seputar perkain-kainan ya teman-teman Jadi ini tuh walaupun di bungkusnya itu kayak gini aja Ini tuh bakalan aman banget ya teman-teman Karena kan isinya juga kain Dan ini dia, kalian udah bisa tebak kira-kira ini tuh apa Yap bener banget aku kedatangan hordeng baru Alhamdulillah Nah hordeng yang aku beli ini adalah motif emboss ya teman-teman Jadi ini aku pesen 4 hordeng gitu ya buat 2 pintu Terus juga ini 2 hordeng buat jendela Buat 1 hordeng buat 1 jendela gitu ya teman-teman Karena kan 1 jendela itu 2 hordengnya Nah disini buat 1 jendela aja yang di depan dulu ya Sebenernya aku pengen mesen sekaligus untuk semuanya teman-teman Tapi berhubung budgetnya terbatas gitu ya Jadi untuk sekarang ini aku pesennya yang aku pakenya yang ini dulu Aku pesen ini dulu gitu ya buat yang apa namanya di ruang serbaguna dulu Buat pintu kamar sama jendela gitu ya insyaallah Secepatnya ada rejeki bakalan aku tambah ya teman-teman Nah menurut aku ya teman-teman itu hordengnya bagus ya teman-teman Ini kalian bisa lihat ya ini tuh harganya murah meriah loh teman-teman Untuk hordeng pintu ini harganya itu juga murah Nggak yang mahal gitu ya pokoknya sesuai banget lah Buat kita ini yang isi dompetnya itu pas-pasan ya teman-teman Pokoknya nanti buat kalian yang mau saman cek linknya di description box aku ya Untuk pilihan warnanya itu banyak banget ya Dan disini aku pilih warnanya itu yang pink fanta gitu ya teman-teman Karena kan yang soft-soft gitu kan hordeng aku udah ada gitu ya Jadi aku kayaknya ini pilih warnanya itu yang agak ngefanta gitu Biar lebih cakep aja kelihatannya di kamera Oke deh teman-teman disini aku mau langsung pasang aja nih ya Aku sebenarnya itu pengen juga beli besinya ya teman-teman Atau batang hordengnya Cuman ntar deh ya aku cicil-cicil dulu Ini aku beli hordengnya 4 biji dulu insyaallah secepatnya Kalau ada rejekinya aku beli 4 lagi Setelah itu baru aku beli batang hordengnya teman-teman Karena kalau untuk beli sekaligus aku belum ada budgetnya teman-teman Nah disini tuh aku coba pasangnya tuh pakai pipa ini dulu ya Sepertinya sih kurang bagus ya teman-teman Bagusnya itu memang pakai besi hordeng Tapi karena memang disini tuh gak ada Yaudah kita manfaatkan aja seadanya ya teman-teman Nah disini aku tuh lagi nyoba-nyoba masang-masang pokoknya ya Aku pasang sebisanya aja Nah aku tuh nyoba pasang 1 gitu ya teman-teman Untuk nyoba gitu ya di 1 pintu itu 1 Tapi ternyata kurang cakep Jadi disini aku pasang 2 gitu ya Dari awal sih aku tuh memang udah niatnya masangnya 2 teman-teman 1 pintu gitu ya Tapi tadi tuh nyoba dulu gitu kan Gimana bentukannya Kalau dipasangnya itu cuma 1 dan ternyata itu gak cakep ya Gak bagus Dan ini memang cocoknya itu dipasangnya 1 pintu itu 2 Nah disini aku mau ganti juga untuk paku-pakunya ini teman-teman Biar lebih kokoh dan biar lebih bagus gitu ya Kelihatan si pakunya Aku mau pakai ini nih teman-teman Penjepit pipa listrik gitu loh teman-teman Nah ini tuh kan biar lebih bagus dan biar lebih kenceng nanti gitu ya Untuk ditahannya gitu si hordengnya gitu Mohon doanya ya teman-teman Semoga aku tuh bisa segeri-segeri Segera Buat beli hordeng tambahannya Plus juga bisa kebeli batang hordengnya ya teman-teman Alhamdulillah gitu ya Sekarang udah punya hordeng baru Masya Allah ya teman-teman Ini lumayan banget lah ya Buat sehari-hari Wah ini tuh harganya murah meriah Tapi ini tuh kualitasnya bagus ya teman-teman Pokoknya ini tuh Kalian bisa cek aja langsung Untuk linknya di description box Kalau untuk pilihan warna Kalian jangan khawatir Jangan risau Jangan gunda gelana Ini tuh banyak banget teman-teman Untuk warna-warnanya gitu ya Bahkan ada juga yang lain-lainnya di tokonya Jadi nanti kalian tuh langsung kepoin aja Nah ini untuk si cantolan Yang disini Yang disamping pintunya ini Ini aku juga pasangin lagi gitu ya teman-teman Karena menyesuaikan dengan hordeng sebelumnya gitu ya Hordeng yang sebelumnya itu kan dia Agak tinggi gitu ya Untuk si pakunya Nah ini tuh Agak aku kebawahin lagi teman-teman Pokoknya disesuaikan aja sih Untungnya ini tuh Tiangnya itu papan ya teman-teman Jadi ya enak-enak aja gitu ya Kalau misalnya Maku dan juga Nyabut-nyabutin pakunya ya Terus juga maku-makuinnya tuh Enak lah pokoknya ya Enggak yang Susah gitu ya Enggak keras Karena kan memang tiangnya itu Pada pakai kayu masian ya Aku juga sama pak suami Udah kepikiran pengen ngechat ulang teman-teman Si ruang serbaguna ini Rencananya itu pengen di Dicat lagi gitu ya Apalagi yang di bagian kamar belakang kan Itu kan kemarin ditambah gitu kan Karena nyambung dapur Jadi itu kan papan Itu kan papan-papan bekas semua Gitu ya teman-teman Jadinya itu Cepnya gak merata Yah banyak-masih banyak banget sih Teman-teman listnya gitu ya Tapi yang paling Paling-paling Aku pengenin tercapai dulu gitu ya Yaitu beli hordeng tambahan Terus juga Sama beli besi hordengnya gitu ya Teman-teman Cuman ya gitulah ya Aku gak bisa beli sekaligus teman-teman Karena memang Aku ini orangnya Gak bisa gitu ya Kalau mau apa-apa tuh Langsung dapat ya teman-teman Harus nabung dulu Harus ngumpulin uangnya dulu Gitu ya Oke di bagian kamar depan Udah selesai teman-teman Aku pasang Lanjut disini Aku pasang juga Di bagian kamar yang di belakang ya Nah itu kalian bisa lihat kan Kamar belakang itu Papannya itu masih Campur aduk gitu ya Untuk warnanya Karena kan itu memang Papan-papan sisa ya teman-teman Kemarin tuh dipilih Yang paling bagusnya gitu ya Papannya Nah itu tuh rencananya Pengen di chat gitu loh Teman-teman di chat ulang gitu ya Pak suami malah minta Teman-teman di chat warna Ijo aja aku Tapi aku gak mau Aku pengennya warna pink aja Tapi yang soft gitu Ya lihat ntar deh teman-teman ya Karena kalau buat nge-chat Itu budgetnya juga Lumayan banget loh teman-teman Karena ya memang Beli chat itu gak murah gitu ya Dan untuk di rumah aku ini tuh Lumayan Lumayan juga lah teman-teman Untuk beli chatnya Kayak misalnya Aku mau nge-chat ini tuh Ya setidaknya itu Bisa beli Ini ya Satu apa namanya Satu ember gitu lah teman-teman Satu ember chat Nah itu kan harganya lumayan ya 200-300an gitu Nah jadi harus nabung dulu gitu teman-teman Kordingnya udah cakep gitu ya Tapi tiangnya Ya Allah Bener-bener memprihatinkan Tapi gak apa-apalah ya teman-teman Disini aku pakai aja dulu seadanya Karena kan memang gak ada gitu ya Insya Allah lah secepatnya Harus bisa kebeli ya Untuk si besinya itu ya teman-teman Aku juga udah minta tolong sih Sama pak suami teman-teman Buat diambilin bambu dulu Untuk sementara gitu kan Kalau bambu itu kan dia bagus ya Lurus gitu ya Terus mulus gitu kan Sampai minimal tuh kayak kebeli Besi hordengnya gitu Tapi pak suami tuh masih sibuk banget teman-teman Dan gak tau deh kapan pak suami tuh Bisa pergi nyariin aku bambu ya Buat jadi tiang hordeng untuk sementara Kalau ada ya teman-teman bambu kuning gitu Mungkin cakep juga sih ya teman-teman Tapi ya gitu deh ya Belum ada kesempatan buat pak suami nyarinya Nah itu tadi kamar udah aku beresin Tapi kalian bisa lihat ya Itu si twin Udah lompat-lompat di kamar teman-teman Masya Allah Seperti itulah ya teman-teman Keadaan rumah aku itu memang gak ada rapinya ya Palingan rapinya tuh sebentar doang gitu Habis aku beresin Yaudah ntar itu pasti acak-acak lagi sama anak-anak ya teman-teman Tapi aku tuh tetep seneng ya Untuk ngerapi-rapiin rumah Ya walaupun rapinya tuh cuman sebentar Setidaknya tuh udah ada rapi gitu ya teman-teman Udah ngerasin rapi lah gitu ya Karena memang untuk beres-beres rumah itu Menurut aku menyenangkan gitu ya Tapi kadang itu ya capek juga sih teman-teman Apalagi habis kita beresin terus diberantekin lagi Biasanya tuh kayak capeknya tuh lebih dobel gitu Oke teman-teman Ini dia hordengnya Wah Masya Allah cantik banget ya teman-teman Untuk tinggi hordengnya ini tuh 220 ya teman-teman Jadi itu tuh pas banget untuk di pintu aku Dan untuk di bagian tengah ini ya teman-teman Aku mau nyoba pasang hordeng aku yang lama ya Tapi teman-teman ini tuh ya Sebenernya setelah ini tuh Malam harinya gitu ya Aku tuh memutuskan untuk ngelepasnya lagi gitu ya Karena menurut aku ini tuh gak cocok sama sekali disini Tapi yaudahlah gak apa-apa Ini aku pasangin dulu ya di video Tapi aslinya malam harinya aku lepasin ya teman-teman Karena aku gak suka gitu ya Untuk si hordengnya ini disini Aduh jadi kayak bener-bener menggebu-gebu ya teman-teman Jadi pengen banget secepatnya punya hordeng yang baru gitu ya Pokoknya mohon doanya ya teman-teman Semoga ada rejekinya gitu ya Karena kalau misalnya untuk gajian Mungkin kalau untuk gajian sekarang Aku tuh gak bisa beli hordeng teman-teman Karena gajinya itu udah bener-bener merosot Turun parah turun rastis banget Jadi kalau nunggu gajian baru beli hordeng Kayaknya gak bakalan bisa deh ya Karena memang gajinya gak mencukupi Palingan ya aku nunggu Kalau misalnya ada kerjasama gitu ya teman-teman Semogalah ada ya Endorse gitu ya atau kerjasama gitu teman-teman Oke Alhamdulillah untuk di bagian pintu Udah selesai teman-teman Seperti ini ya lumayan layar Lumayan rapi Lumayan ada suasana baru juga gitu ya Di rumah Masya Allah Lumayan cakep ya teman-teman Untuk hordengnya Warnanya tuh pink Fanta gitu Jadi lebih ngejreng gitu ya Keliatannya di kamera ya teman-teman Gak apa-apa ya Daripada yang soft-soft terus Jadi biar ada suasana yang baru Nah ini buat jendelanya teman-teman Aku juga pasangin ya Disini tuh aku memang Belinya tuh cuma dua ya teman-teman Karena memang udah terhalang budget gitu ya Aku ngetamain beli yang buat di depan ini dulu Ntar sisanya Kalau dari jekinya baru nyusul gitu ya belinya Dan ini tuh perpaduan warna krem dan warna pink Fanta gitu ya teman-teman Aduh ini tuh sebenernya aslinya tuh cakep banget ya teman-teman Nah disini Aku tuh mau nyoba masangin itu satu dulu teman-teman ini ya Suma satu hordeng gitu ya Buat perbandingan gitu ya teman-teman Bagusnya itu gimana gitu ya Satu hordeng apa dua gitu Tapi ternyata setelah aku pasang Menurut aku satu hordeng itu Satu helai itu kayak kurang cakep gitu teman-teman Dan aku memutuskan untuk langsung pasang dua-duanya nih Oke ini aku pasang dua-duanya Dan tinggal dirapi-rapihin aja teman-teman Udah lama banget ya Aku tuh gak beli-beli hordeng teman-teman Karena ya menurut aku tuh Punya banyak hordeng tuh gak perlulah ya Punya satu atau dua buat ganti-ganti aja itu udah syukur Nah teman-teman ini hordeng itu juga dikasih pita ya teman-teman Ini dapet pitanya juga sekalian Masya Allah cantik banget nih teman-teman Ini pitanya udah ini ya Udah sekalian gitu ya Sama hordengnya Nah ini pokoknya cantik banget dia ya teman-teman Dipasangin Kayak gini Kalian bisa lihat sendirilah ya Bagaimana ini tuh hasilnya Wah cantik banget Dan aku coba masang di tengah-tengah kayak gini Malah menurut aku tuh masih kurang pas teman-teman Jadi ya udah aku cantolin aja Di sampingnya gitu ya teman-teman Eh ternyata si pitanya satunya kebalik ya Jadi aku benerin dulu Alhamdulillah teman-teman Akhirnya punya hordeng baru ya Walaupun belinya itu dicicil-cicil Gak apa-apa ya teman-teman Ini aja sih udah cantik banget Alhamdulillah bersyukur banget Akhirnya punya hordeng yang baru Lumayan banget buat ganti-ganti ya Pokoknya buat kalian semua yang mau samaan Boleh klik link yang ada di description box aku ya Teman-teman itu udah aku sematkan Atau buat kalian nanti yang gak tau description box dimana Kalian komen aja nanti aku kasih linknya Buat kalian yang nyari hordeng murah meriah Tapi cantik dan bagus Teman-teman ini tuh recommended banget ya teman-teman Bahannya juga bagus Terus juga ini tuh gak mudah luntur ya teman-teman Kalau dicuci Jadi itu ya cocok banget lah ya Buat kita kaum mendang-mending Oke Alhamdulillah teman-teman Akhirnya selesai juga Pasang memasang hordengnya ya teman-teman Ini tinggal dirapi-rapihin aja Serapi mungkin Dan tara teman-teman Wah hasilnya cantik banget ya Masya Allah Alhamdulillah seneng banget Udah punya hordeng yang baru Jadi ada suasana baru kan teman-teman Untuk di rumah aku Di rumah sederhana aku Hordeng baru membawa Ini ya membawa pemandangan baru Dan juga semangat yang baru Alhamdulillah Bagaimana teman-teman menurut kalian Hordengnya Cantik Gak boleh ya tulis di kolom komentar Ini tuh motif emboss ya teman-teman Jadi ini tuh cakep banget gitu ya Gak terlalu banyak bunga-bunganya Warna-warnanya gitu ya Jadi satu warna aja Masya Allah Oke deh teman-teman semuanya Udah selesai untuk aktivitas aku hari ini Semoga apa yang aku share Bisa menginspirasi Memotivasi dan juga menghibur ya Sampai ketemu lagi teman-teman Di video aku yang selanjutnya Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa ya di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Dan buat kalian yang udah selalu support Dan udah selalu dukung Aku ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi ya Semuanya di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Bye